selamat menikmati ini ini kita pangkas kalian yang penting bonggolnya tetap masih ada tapi jangan terlalu banyak ini buah dalih alpukat VRT lumayan berat sepertinya dagingnya lumayan tebal dan kita di video kali ini mau coba membuka dan mereview seperti apakah alpukat VRT di du 300 mdpl jika di video sebelumnya itu kita sudah hampir 1 tahun itu kita mendapatkan buah alpukat VRT dari ketinggian 1500 mdpl jadi di kedataran tinggi apakah beda dengan alpukat VRT yang ditanam di 300 mdpl ini tadi kemarin kita peram sekitar 4 hari dan sudah matang untuk beratnya sekitar 400 gram dan mari kita coba buka bismillahirrahmanirrahim apakah yang kemarin kita tanam yang kita review sebelumnya itu dalamnya agak pucat jadi putih putih pucat kita coba lihat yang ini apakah juga sama ini bagian dalam buah alpukat VRT yang ditanam di 300 mdpl untuk warnanya mirip dengan daging alpukat khas kalau dibandingkan Mickey atau mungkin dibandingkan dengan Nicole atau mungkin juga dengan kendil itu jauh lebih pucat yang ini dan ini penampakannya alpukat VRT yang ditanam di 300 mdpl warnanya juga tidak menjadi kuning cuman rasanya apakah beda oh bijinya sangat bersih jadi kulit bijinya sangat bersih jadi kulit ari tidak menempel pada biji berbeda jika kita lihat video-video sebelumnya beberapa alpukat itu bagian alpukatnya masih ada kulit arinya meskipun tipis ini sama sekali tidak ada dan kulit ari biji menempel pada bagian daging ini bagian ini bagian dan mari kita coba karena saya memang juga penasaran alpukat VRT di 300 mdpl atau di dataran rendah kalau dirasakan saat modong itu agak pulen rasanya bismillahirrahmanirrahim beda sekali mantep ini asin 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 gurih asin enak enak jika di video sebelumnya kita review alpukat VRT itu lebih cocok dijadikan olahan seperti jus atau minuman-minuman lainnya jus buah apa namanya subuah dan sebagainya kalau alpukat VRT yang di 300 mdpl ini untuk dikonsumsi atau dijadikan buah meja sudah layak meskipun memang di lidah-lidah orang Indonesia masyarakat Indonesia lebih suka manis cuman kalau untuk ini tidak ada rasa manisnya gurih bahkan cenderung asin pulen kandungan airnya sangat sedikit sedikit sekali pulen asin gurih itu alpukat VRT yang berhasil kita petik kemarin dengan ketinggian tempat 300 mdpl enak ya mau kita lihat juga ini adalah bekas-bekas dari lalat buah bisa anda lihat cek terlihat ya ini seperti ada luka-luka bahkan saya kira ini sudah busuk cuman ternyata bagian dalamnya masih utuh ini yang mudah saja ini ini terkena serangan lalat buah cuman bagian dalamnya kita cek aman tidak sampai ke dalam jadi luka seperti yang kita sampaikan juga pernah kita sampaikan bahwa untuk alpukat yang kandungan lemaknya kandungan minyaknya tinggi itu biasanya ketika terserang lalat buah lukanya itu tidak bisa masuk ke dalam hanya melukai buah memang untuk ketika dijual sudah masuk bukan masuk grade A dan sudah harus disortir meskipun bagian dalamnya masih bisa dikonsumsi bahkan masih sangat layak ini sebagai sebenarnya ada luka cuman tidak sampai masuk ke dalam enak itu sekian dari kami jika di video sebelumnya kita sudah sempat menceritakan apokat QRT dari 1500 MDPL itu hanya cocok untuk olahan karena untuk buah meja kurang layak karena memang kandungan airnya juga tinggi tapi di 300 MDPL ini sangat layak untuk dijadikan buah meja bahkan untuk salad ini sangat lezat karena ada sensasi asin bukan hanya kurih tapi sedikit asin dan di 300 MDPL itu sangat mudah berbunga meskipun agak susah ketika nanti jadi buah tapi sangat mudah berbunga kecil pun berbunga sangat mudah sekian dari kami telkai buah alpukat yang kita petik dari ketinggian 300 MDPL jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini entah itu komentar sanggahan pertanyaan maupun dukungan untuk channel kami sekian ini bibit buahku mana bibit buahmu selamat menikmati